Rombongan keluarga Presiden Jokowi Dodo berjalan kaki menuju kediaman calon mempelai wanita untuk adakan prosesi tembungan atau lamaran. Lamaran menjadi prosesi paling awal dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Selasa malam, rombongan keluarga Presiden datang ke rumah selfie Ananda calon mempelai wanita. Begitu rombongan sampai, prosesi tembungan atau lamaran pun dimulai. Sepisan, kula Nunggoni Pamundut, serta sedibahan yang akan sampun tipun paringakan, kula Sinaroyo, saking Bapak Ip Didit Jukriati. Bapak Ip Didit Jukriati Selama prosesi lamaran berlangsung, kedua keluarga duduk berhadapan. Keluarga calon mempelai pria meminang secara langsung calon mempelai wanita di depan keluarga. Tembungan atau bisa diartikan sebagai prosesi pinangan, dengan kata lain keluarga calon mempelai pria meminang langsung calon mempelai wanita berjalan dengan lancar sekitar 45 menit. Dan Presiden Joko Widodo bersama keluarga setelah itu langsung kembali ke kediaman Presiden dengan berjalan kaki. Setelah acara lamaran usai, Presiden dan putra sulungnya mendatangi gedung grahas Sabah Buana Solo. Presiden Jokowi dan Gibran meninjau langsung persiapan di gedung yang akan menjadi tempat pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan. Rabu pagi, rencananya akan dilangsungkan prosesi siraman di kediaman kedua calon mempelai. Kemudian malam harinya, acara dilanjut dengan Mido Dareni di kediaman mempelai wanita. Tim Liputan melaporkan untuk NET.